Sebagai bukti syukur kita, ya syukur kepada manusia, juga mengakur pada syair Allah. Itu nanti takwalkul akan bisa didapat. Mengakurkan yang paling full di dunia adalah hidayah. Kita diberi nikmat di sana, tapi korah hadis, jamaah ini mahal sekali ini, ini kita jaga betul, yang paling full ya ini. Tidak ada yang lainnya. Paling full ya, kita jaga ini, dan kita remehkan. Jangan mengungguli, menyemai saja, tidak ada itu. Sehingga paling full adalah Quran hadis, jamaah yang merupakan jalan jengkar untuk masyarakat surga selama dari Bapak Amir beri cikian, agar bisa terjaga imainnya, jamaah dilarang. Membaca buku-buku, artikel-artikel yang bisa mempengaruhi kefahaman. Bukan berarti Bapak Amir itu melarang orang jamaah untuk cerdas, untuk luas wawasannya. Enggak, bukan itu maksudnya. Untuk menjaga keimanan ini. Kalau ternyata itu kefahaman kita itu bisa rapuh, bisa hilang, enggak usah kita baca. Aman itu nanti. Kalau kita bisa mengikuti petunjuk keimaman, sebagai takdir kita, selamat cerdas. Banyak orang-orang yang meremehkan ijibnya di dalam jamaah. Dia nekat membaca buku-buku, atau dari Google itu melihat pemikiran orang-orang di luar jamaah tentang kebenaran agama. Lama-lama bingung sendiri. Setelah itu, nanti akhirnya ujung-ujungnya dia menyalahkan jamaah kita ini. Terpengaruh keluar dari jamaah. Awalnya gitu enggak, enggak bisa mengorong, enggak takdir. Ketakwaannya hilang. Akhirnya apa? Dengan pelanggaran, berusaha mahasiswa, jangka hal yang biasa. Atakwa hauna. Ketakwaan di sini. Berarti kalau enggak punya takwa berarti, Pelanggaran mahasiswa, jangka hal yang biasa. Makanya yang kedua adalah, Jadi mengakukan pada tanda-tanda adamanya Allah. Atau mengepolkan hujaya Allah kepada kita semuanya.